321 NN Computer Service Bengkulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di NN Computer Service Bengkulu Youtube channel bosku Apa kabar semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat Amin Oke langsung aja Kita servisannya kali ini panjang Lebar ya Mungkin orang percetakan pasti tau nih ya Ini adalah mesin cutting ya Ini adalah mesin cutting Untuk mereknya Merek Jinka Pro Oke Jinka Pro Jadi kerusakannya itu kadang katanya Ketika sedang proses Terus dia merestart mengulang lagi Setelah kita cek Ternyata Dan ternyata Itu patah kabel datanya Oke ini dia Nah ini dia Saya tumpang di kaki saya Ternyata kabel datanya patah ya Nah itu Ini kabel datanya patah Jadi datanya Belum sempat terkirim penuh 100% Sudah terputus Jadi dia Istilahnya itu gagal Gagal kirim Gagal transfer data Jadi makanya Printernya error terus Data baru dibaca separuh Sudah berjalan kerja Terus pending Ulang lagi dari awal Kayak gitu Karena penyebabnya Karena USB nya patah Oke lanjut Gimana cara bongkarnya Kita tengok Karena ini First time untuk bongkarnya Jadi Ini masih ada segel Kita Pertama kali Bongkarnya Kita bongkarnya Bagian USB Saja dulu ya Ini permasalahan di USB nya Terima kasih telah menonton! Semoga tidak bisa Oke kita bongkar Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini mesinnya ya Nah ini mesinnya Jadi yang kita mau bongkar tuh Ini tinggal kita lepas aja Ini Ternyata di lem Jadi kita lepas dulu Mesinnya ada lemnya ya Oke kita bongkar dulu lemnya Nah ini yang kita cabut Nah ini ini ya tadaaa ini mesinnya oke sementara itu jadi ini yang bermasalah ya ini jadi kita ganti port USB dengan port USB apa ya yang cocok ya tentunya perintah kita korban printer satu Oke check it out oke jadi inilah bentuk dari apa port USB ininya ya USB portnya yang bermasalah jadi bakal mau kita ganti menjelaskan ini harus kita coba dulu saya menggunakan saya menggunakan ini dulu ya coba menggunakan saudara pokoknya mampu kalau masanya nggak bisa harus rapi-rapinya karena sudah rusak jadi gampang kita nggak punya beban setelahnya oke jadi jadi kita gunakan USB dari printer IP2770 jadi kita menggunakan port USB printer IP2770 ya oke langsung aja oke ya jadi ada sedikit agak bengkok nih tapi tidak ada masalah masih masuk gara-gara ketekan tangan tadi ya jadi kondisinya kurang rapi nih bulatannya kurang untuk rapi di belakang ini ya it's oke oke jadi jadi hanya bermodalkan dari printer IP2770 ya soket IP2770 oke oke langsung aja kita pasang ke botnya ya kita tes jadi plat besinya tadi ketinggalan ya kita masukkan sini kita pasang penguncang RS B2 nya kunci ya dapat ininya kita pasang lagi sekarang kita pasang kembali pelan-pelan paskan ya oke selanjutnya kita pasang kembali pelan-pelan paskan ya kita tinggal pasang oke itu saja semoga video tadi bermanfaat buat kita semua sederhana dan mungkin sangat sederhana ya tapi dari kesederhana itu mungkin ada yang bisa membangkitkan atau bisa menyebutkan inspirasi baru ya oke terima kasih itu saja semoga video ini bermanfaat buat kita semua terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Salam sub indo by broth3rmax